Pemilih yang mengubah pilihannya untuk memilih 02 karena bantuan gentong babi itu 51 juta. Jadi perselisihan hasil pemilu itu bukanlah soal angka-angka, tapi proses curangnya seperti apa. Dimana saja perselisihan pemilu, election dispute itu, selalu bicara proses. Angkanya itu yang tidak jujur bahwa penjahat terbesar dalam kekacauan pemilu ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan itu terbukti, semua membuktikan bahwa Presiden terlibat cawe-cawe, bahkan Presiden sendiri mengakui bahwa dia cawe-cawe. Kalau Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir, itu wajib untuk hadir tebak. Selamat datang di channel Abram, selamat speak up. Seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Pakar hukum, tata negara dari Universitas Andara. Bum Ferry Amsari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bum Ferry? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah, menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut-menurut. Amin. Bum Ferry, kemarin kita sudah lihat sidang perdana di MK ya. Baik paslon 1 maupun paslon 3. Sudah tampil. Dan kita sudah mendengar semua isi gugatannya baik paslon 1 dan 3. Dan yang lebih menarik lagi, mungkin saya highlight. Paslon 03 itu, dia lebih banyak menyoroti tentang perilaku Jokowi. Nepotisme. Itu saya lihat ya. Dia betul-betul menyoroti itu secara tajam. Kan banyak orang yang beranggapan nih, Bang Ferry ya, orang awam, bahwa gugatan itu kan mengenai perselisihan ya. Perselisihan hasil suara. Hasil pemilu. Hasil pemilu. Oleh karena itu kan orang tersebut PHPU kan. Perselisihan hasil pemilihan umum. Apakah dengan memasukkan, seperti kemarin yang paslon 3 itu lebih banyak menyoroti tentang perilaku presiden yang dianggap nepotisme, dianggap cawe-cawe dan lain sebagainya. Itu masuk dalam konteks gugatan yang memang sebenarnya bisa dibunarkan oleh MK. Ya, kalau sekedar membaca selintas PMK, mungkin orang akan salah paham. Ini kok ke arah presiden gitu ya. Padahal presiden kan bukan peserta pemilu. Oke. Nah, perlu dijelaskan bahwa apa yang dijelaskan oleh Bang Todung Mulia Lubis kemarin adalah soal bagaimana cawe-cawe presiden mempengaruhi hasil pemilu. Oke. Nah, di titik ini sebenarnya terang-benerang argumentasi permohonan yang disampaikan tim puasa hukum 03. Oke. Sebab yang mereka ingin jelaskan, hasil yang ada sekarang. Oke. Akibat presiden menggunakan kekuasaannya, menyimpangkan kekuasannya, sehingga berubahlah hasil pemilu. Oke. Jadi, yang dipermasalahkan itu tidak sekedar angka di ujung, tetapi apa yang menyebabkan angka di ujung itu timbul. Oke. Jadi, penyebabnya ya? Penyebabnya. Jadi, yang dipermasalahkan itu langkah-langkah presiden menggunakan kekuasannya berupa abuse of power untuk merusak proses pemilu, sehingga hasilnya sebenarnya adalah hasil yang tidak benar. Nah, itu yang mau dijelaskan. Kan menarik nih, Bapak Feria, kalau kita melihat kelihatannya hakim-hakim MK itu selalu merumuskan bahwa selisih hasil suara itu haruslah dalam konteks nominal. Sepertinya begitu ya, dia mempersepsikan. Nah, kalau kita melihat kemarin yang diuraikan baik Paslon 03 maupun Paslon 01, Paslon 01 juga menarik. Seperti BW mengutarakan masalah PJ Gubernur itu kan, sehingga perolehan suaranya itu sebenarnya kalau kita lihat bisa dikonversi ya. Kira-kira bagaimana Bum Ferry menjelaskan itu? Ya, hal yang sama ya. Saya enggak tahu ya, Kubu 1 dan 3 sudah komunikasi. Kayaknya ini total football semua ya, menyerang ke pertahanan pelaku kecurangan pemilu. Jantung ini ya? Ke jantung pertahanan pelaku kecurangan pemilu. Mas BW dengan cerdiknya menggunakan angka-angka yang menjelaskan kecurangan yang dilakukan di tingkat daerah dalam penunjukkan penjabat gubernur. Kalau di Dirty Food dan peta kecurangan pemilu, baru sampai menjelaskan ada tugas kepada penjabat gubernur untuk menyukseskan 02 dengan berupa ada rekaman video penjabat yang memerintahkan pilih 02 lalu mereka itu karena ditugaskan kira-kira DPT mereka yang akan mereka pengaruhi berapa. Nah itu hitungan Dirty Food. Oke, DPT-nya ya? DPT-nya. Tapi sekarang sudah sangat faktual, konkret ini. Ternyata dari data itu ditemukan oleh tim kuasa hukum 01 betul sesuai dengan survei bahwa ada upaya penggiringan terhadap calon tertentu dengan penempatan kepala atau penjabat kepala daerah. Misalnya di Sulawesi Tenggara misalnya, angka keterpilihan itu luar biasa. Hampir tidak masuk akal dalam pemilihan presiden dengan tiga calon. Mereka bisa lebih dari 70%. Impossible ya? Ya, itu kan angka-angkanya semua di atas rata-rata. Sesuai dengan penjelasan di Dirty Food, fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi, sekali lagi bukan bermaksud berbangga hati, ini sedih juga. Fakta di film ternyata terbukti dengan fakta di lapangan. Terkonfirmasi? Terkonfirmasi. Dan itu adalah, sekali lagi, angka-angka yang diharapkan membuktikan bahwa angka yang dihasilkan dalam pemilu ini penuh kecurangan. Dan ini angkanya. Tapi bentuknya persentase, Bang. Nah, sementara PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 2023, lebih cenderung memilih angka-angka itu harus dimasukkan ke dalam tabel-tabel. Nah, bagi saya, kan tidak semua proses di peradilan itu harus kaku dan baku seperti itu. Tidak boleh linear gitu ya? Di gugatan perdata tidak begitu, petun tidak begitu, dakwaan pidana juga tidak kaku, tidak ada pilihan baku. Nah, oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh 1 dan 3, sebenarnya sudah memenuhi standar Peraturan Mahkamah Konstitusi dengan angka-angka. Hanya bentuknya ada yang persentase, ada penjelasan bahwa akibat kecurangan ini membuat tingkat keterpilihannya begini. Ini tidak fair gitu ya. Nah, bagi saya, Mahkamah Konstitusi tidak boleh malas. Mahkamah Konstitusi itu kan punya sifat hakimnya aktif. Jadi, ya tolong dihitungkan juga, dibantu itu publik pencari keadilan untuk melihat berapa angka sesungguhnya. Pun begitu, nanti di dalam persidangan, Bang, saya yakin para pihak akan menjelaskan relasi angka-angka itu dengan kecurangan yang ada. Saya yakin, karena sudah disebut angka-angkanya. Tinggal dikonversi saja dari persen menjadi jumlah kursi. Dan angka 70 persen itu kan angka resmi itu, Bang. Karena prosesnya curang, ada angka 70 persen, angka realnya berapa? Nah, berapanya dari 70 persen itu semua kan hasil curang. Nah, itulah yang kemudian ditambahkan atau nanti akan menyebabkan kurangnya suara dari 02. Jadi, sebenarnya clear ya kalau kita lihat ya. Clear, clear. Perselisian hasil suara itu sudah tercermin ya. Ya. Sebenarnya yang kemarin diuraikan itu, walaupun misalnya kayak Mas Bewe dikatakan bahwa di mana ada PJ-PJ Gubernur, ya. Itu korelasinya dengan DPT. Yes. Kemudian itu diturunkan seperti tadi Bom Ferry katakan, diturunkan dalam bentuk perolehan persentase suara. Persentase suara. Sebenarnya dari persentase suara itu bisa di breakdown menemukan angka pasti selisihnya. Ya, selisih dari suara yang harusnya mereka dapatkan. Sama juga di 03, saya lihat Bang, yang menarik adalah mereka membuat peta yang memperlihatkan kemana saja Presiden Jokowi bergerak mengeluarkan bansos berupa gentong babi itu. Betul. Nah, menurut saya itu bisa dikonversi juga jadi suara. Karena ada penelitian Litbang Kompas yang mengatakan bahwa pemilih yang mengubah pilihannya untuk memilih 02 karena bantuan gentong babi itu 51 juta pemilih. Jelas. Ini sudah ada angkanya. Sudah ada angkanya. Nah, kalau kita mau coba lihat dari apa yang digambarkan 03 kemarin, kunjungan Presiden, kemana mereka memberikan bantuan gentong babi, itu bisa dikonversi jadi suara itu Bang. Yang dicurangi gara-gara bantuan gentong babi. Jadi menarik Bang kemarin itu. Jadi menurut saya ini sebenarnya yang dilakukan ini sesuatu yang luar biasa ya. Dia mengajak kita untuk tidak berpikiran linear dan deterministik. Kira-kira hakim diajak begitu ya. Betul. Supaya hakim itu bisa menemukan ya, bisa menghitung. Seperti tadi Bum Ferry katakan, hakim jangan malas lah. Dia harusnya bisa menghitung kan. Nah, itu singgungan Prof Mahfud kemarin Bang. Oke. Prof Mahfud mengatakan dulu, di masa lalu, MK termasuk yang menggaungkan soal keadilan substantif. Nah, yang substantif itu bisa dihitung dari presentasi-presentasi itu untuk menemukan rasa keadilan berpemilu kita. Nah, mudah-mudahan seperti Abang bilang, itu betul-betul membuat hakim tergugah dan betul-betul bisa menegakkan konsep keadilan substantif dari apa yang dimohonkan oleh 01 dan 03. Jadi sebenarnya hakim MK ini tidak boleh berpikiran normatif ya. Dia tidak boleh berpatokan pada keadilan yang istilahnya formalistik ya. Ya, kalau angka-angka Bang, kita tinggal panggil anak matematika, anak teman-teman MIPA, suruh hitung. Atau teman-teman statistika yang kemudian bisa ngitung dengan lebih jago begitu ya. Jadi kalau itu. Tapi kan keadilan itu kan bukan sekedar angka-angka. Keadilan itu adalah bagaimana orang mendapatkan proporsi hak sebagaimana mestinya. Nah, adil nggak peristiwa pemilu kemarin? Itu yang kemudian digali oleh hakim. Kalau cuma ngitung-ngitung angka-angka, kayak nggak perlu begawan hukum Bang, tidak perlu pakar konstitusi, tidak perlu pakar hukum Bang. Ngapain juga harus dokter S3-nya hanya untuk ngitung angka-angka? Oke, ini menarik nih. Jadi bahwa sebenarnya ini kritik kita juga ya terhadap MK, masukan sebenarnya bukan kritik bahwa si Yogyanya hakim MK itu tidak melihat kepada angka nominal semata ya. Kira-kira seperti itu Bang Ferry. Betul Bang. Jadi kalau abang pernah ke Padang, dari bandara belok kanan ke arah kota Padang. Oke, saya pernah. Ada sate Padang yang sangat terkenal, yang orang kalau menghitung matematika berapa yang dia menghitungkan tusuk satenya, itu cepat Bang, lebih cepat dari kalkulator. Oke. Nah, kalau memang soal hitung-hitungan itu jadi penting sekali, kita undang saja ajo tukang sate ini untuk menghitung. Tapi kan bukan soal itu Bang. Ini soal bagaimana memastikan rasa keadilan berpemilu betul-betul wujud. Angka-angka itu adalah salah satu saja dari puluhan proses yang bermasalah. Jadi konkretnya bahwa hakim harus mampu menggali rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya kan orang banyak mengkritik bahwa MK itu jangan jadi mahkamah kalkulator yang hitung saja. Cuma sekadar menghitung angka-angka. Oke. Kemudian Bum Ferry, kalau Anda melihat apa hal yang paling urgent kemarin, kalau Bum Ferry perhatikan ya dari Paslon 01, Paslon 03 yang disampaikan, yang membuat kita lihat terperangai ya. Akhirnya kan kemarin begini, setelah dibacakan, kalau saya, saya mencoba mengambil ukuran, saya ini masyarakat umum, bukan orang hukum. Ketika kemarin Paslon 01, Paslon 03 itu membacakan secara runtut dan detail, itu kan terbuka mata kita, oh ini sebenarnya yang terjadi kan, kecurangan ini yang sebenarnya terjadi. Dan kalau kita boleh simpulkan, Bum Ferry, apa yang disampaikan Paslon 01 itu mengkonfirmasi seribu persen kebenaran dirty vote. Sebenarnya kan gitu kan, seperti gitu. Kira-kira bagaimana Bum Ferry melihat? Kalau Abang Puji gitu, bangga aja gitu. Seribu persen. Padahal saya coba mendudukkan posisi saya sebagai awam ya kemarin, itu bukan orang hukum. Saya lepaskan itu pengetahuan saya kemarin. Ada beberapa poin menarik yang disampaikan oleh Capres 01 dan 03. Kalau 03 ada plusnya ya, Cawapresnya ikut ngomong. Yang menarik adalah satu pilihan kalimat, jangan biarkan ini terus terjadi. Oke. Saya terbayang kalau MK membiarkan kecurangan ini, cawe-cawe presiden yang merusak demokrasi kepemiluan kita. Besok, bang, 2029, taktik yang akan digunakan oleh pihak dalam berkompetisi demokrasi adalah ayo curang sehabis-habisnya, separah-parahnya. Karena semakin curang kita, semakin tidak akan dibuktikan dengan MK. Jadi, kok MK menjadi ruang untuk orang mengeluarkan taktik kecurangan di masa depan? Supaya MK tidak bisa mengadili substansi keadilan, yaudah, habisan-habisan saja curangnya. Toh, dengan semakin panjang jarak angka curangnya, Selisihnya. Ya, selisihnya. MK tidak akan membuktikan terlalu detail. Mereka, MK tidak akan menganggap proses yang bermasalah. Cukup Anda harus buktikan angka curang ini dari mana. Nah, curangnya kalau berupa intervensi aparat, intimidasi pihak-pihak tertentu kepada pemilih, itu hasil tidak akan kelihatan apa-apa, bang. Jadi, yaudah, intimidasi, intervensi, pengaruhi hasil, pastikan orang menerima korupsi berupa swap untuk memilih pasangan calon tertentu, sehingga nanti gap-nya, selisih suaranya jauh sekali dan tidak terbukti. Malah rugi kalau curangnya nanggung, bang. Karena angkanya bisa kemudian dibalikkan, selisihnya kecil. Gampang dihitung. Makanya sekarang kecurangan yang besar-besaran itu menghasilkan selisih angka yang besar pula. Karena dia sudah mengantisipasi untuk diangkat. Karena dia ingin tidak bisa dibuktikan kecurangan itu melalui angka-angka. Itu tujuannya. Karena tidak mungkin orang bawa kontainer masuk di gunung MK, kan? Yes. Kira-kira. Oke, berarti hakim MK ini tidak boleh berpikiran legal positivism. Kira-kira seperti itu, ya. Dia harus mampu keluar dari format itu, ya, agar bisa menemukan keadilan. Bum Ferry, menarik nih kemarin, sanggahan dari Paslon 02 Yusri, yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mempersoalkan tentang TSM, kemudian kecurangan pelibatan aparat, dan lain-lain sebagainya, bukan selisih, itu bukan di MK, katanya gitu. Di bawah seluruh. Di bawah seluruh. Itu menurut Bum Ferry, ini argumentasi yang keliru atau bagaimana nih? Saya ingin membantah pendapat Prof. Yusril Izamahendra dengan pendapat Prof. Yusril Izamahendra sendiri. Hal itu berbeda perspektif Prof. Yusril di tahun 2014, ketika beliau menjadi pengacara salah satu capres. Prabu, yang menggugat Jokowi ya. Beliau mengatakan bahwa kecurangan pemilu itu tidaklah soal angka-angka. Jadi perselisihan hasil pemilu itu bukanlah soal angka-angka, tapi proses curangnya seperti apa. Itu pernyataan Prof. Yusril. Nah, mungkin karena beliau lupa, saya ingatkan gitu ya. Bahwa di mana saja perselisihan pemilu, election dispute itu, selalu bicara proses. Nah, kenapa kemudian pembentuk undang-undang memisahkan ini? Karena sebagian tidak ingin juga pembicaraan di MK berupa bagaimana kecurangan terjadi. Mereka sama-sama pelaku kecurangan lah, kurang lebih begitu ya, para pembentuk undang-undang itu. Nah, mereka kemudian pisahkan, menjadi hasil hanya di MK, proses TSM di bawah selu. Padahal pembuat undang-undang lupa. Yang menciptakan mekanisme pembuktian proses TSM adalah Mahkamah Konstitusi sendiri. melalui putusan nomor 41 PHPUD 2008. Jadi, MK yang buat. Yang kedua, MK bisa mengabaikan ketentuan undang-undang kalau mereka merasa yang diganggu itu adalah konstitusi. Kan tugas MK adalah penjaga konstitusi. Bukan penjaga angka-angka, apalagi penjaga bawah selu. Karena sebagai penjaga konstitusi, yang dijaga adalah nilai-nilai konstitusional itu. Saya contohkan, Bang. Pasal 22E, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan azas pemilu. Langsung umum bebas rahasia. Jujur. Jujur dan adil, serta 5 tahun sekali. Itu azas berpemilu. Nah, kalau langsung umum bebas rahasia mungkin sudah dijalankan, sudah pemilu langsung. Orang kemudian rahasia bebas menjadi masalah menurut 01 dan 03. Nah, saya mau tanya begini. Bagaimana kita membuktikan telah dipenuhinya azas jujur dan adil? Itu kan tidak bisa angka-angka, Bang. Angkanya itu yang tidak jujur prosesnya, Bang. Jadi, kalau Prost Yusril bicara atas nama keuntungan dia saat ini, lupa dengan apa yang dia bicarakan sebelumnya, mari kita semua kembali ke konstitusi. Konstitusi sudah bilang begitu. Nah, yang menarik kan sebenarnya, 01 dan 03 tidak sekedar membuktikan telah terjadinya pelanggaran azas pemilu, tetapi juga membuktikan telah terjadi pelanggaran prinsip penyelenggaraan pemilu. contoh, ketika Mas Bewe menyampaikan kepada Ketua Asim Asari ini, sudah dihukum berkali-kali, bahkan ada perkara yang berkaitan dengan moralitas, itu bicara soal prinsip penyelenggaraan pemilu yang namanya mandiri, Bang. Jadi, ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu yang rata-rata dilanggar oleh penyelenggara. Prinsip mandiri dilanggar, prinsip profesional dilanggar, Bang. Itu buat si rekap kacau begitu melanggar prinsip profesional itu. Bahkan, Bang, menghitung ketika mau menyampaikan berapa angka, KPU bisa skor sidang. Padahal itu sudah tidak patut diskor, itu sudah tinggal disampaikan. Profesional bermasalah. Tidak profesional orang yang membangun relasi personal dengan ketua partai politik yang disampaikan Mas Bewe itu. Berkepastian hukum. Orang kalau mau daftar ke MK, sudah ada PKPU-nya, Bang. Khusus anak raja, PKPU-nya belakangan. Daftar dulu, baru PKPU-nya dibuat. Di mana itu, Bang? Itu tidak berkepastian hukum, Bang. Kok khusus anak raja, pola hukumnya berbeda. Kenapa tidak pasti? Ada diskriminasi. Ada diskriminasi. Belum lagi berantakannya proses berkepastian dalam tahapan-tahapan pemilu. Efektif, efisien, dilanggar. Jujur dan adil juga dilanggar. Jadi, 11 prinsip penyelenggaraan pemilu itu kacau. Lalu MK, kalau menghitung juga CH hasil, ya, kalau begitu doang, mari kita kembali belajar matematika saja, tidak belajar ilmu hukum, yang berpedoman kepada hati. Karena abang ingatkan, dalam kuliah kita, hakim itu bergantung kepada rasa, keadilan. Sejauh mana dia yakin. Yakin itu gimana, Bang? Tidak angka itu, Bang. Iya, betul. Dan kok orang disuruh datang ke MK untuk memastikan dan membangun keyakinan hakim terhadap sebuah keadilan, disuruh hitung angka-angka. Yang disuruh itu adalah memastikan bagaimana hakim yakin telah terjadi pelanggaran pemilu yang merusak hasil. Hasil yang tampak hari ini adalah hasil yang rusak. Nah, kalau hakim yakin, berubah itu. Nah, yang menurut saya begini, Prof. Yusriel ini sedang gertak lah. Manuver ya? Manuver supaya pihak-pihak publik ragu. Bahwa di MK-nya begini, kenapa kalian bilang begitu? Padahal kalau dilihat lebih jauh, permohonan ini sudah sangat sesuai dengan apa yang digariskan MK. Dan itu biasa. Dan kelihatan kok kuasa hukum 02 itu ketakutan ya mengirim lawyer-lawyer dengan tarif tertinggi di Indonesia untuk mempertahankan kemenangan, itu tandanya permohonan itu luar biasa. Oke. Dianggap serius ya? Dianggap sangat-sangat serius. Jadi kan menarik nih, Bu Feria, kalau kita lihat di MK itu kan paradigmanya seharusnya dia tidak boleh terjebak dengan paradigma legal positivism. Yes. Karena kalau dia terjebak dengan paradigma legal positivism, maka nanti orang semua disuruh menghitung kayak orang matematik ya. Ya. Kayak kalkulator terus kemudian disuruh bawa form C1. Ya. Satu kontainer masuk ke gedung. Kan begitu kalau dia berpikiran legal positivism ya. Padahal kan sebenarnya dalam asas itu kan sudah kita lihat ya bahwa hakim itu harus mampu menemukan rasa keadilan. Rasa keadilan itu kan bukan sesuatu yang bisa dilihat secara kasak mata. Matematis. Matematis. Dan belum lagi kalau kita lihat kan rights finding penemuan hukum. Penemuan hukum. Ya. Yang bisa dilakukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya ketika memutus. Jadi dia harus menemukan dulu. Tapi yang saya lihat Bum Ferry yang saya agak khawatir kemarin itu kan ada pernyataan dari majelis hakim memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan saksi. 19 orang kalau nggak salah ya. dan dari 19 orang itu di dalamnya sudah tergabung saksi fakta dan saksi ahli. Belum lagi kalau kita lihat waktu yang diberikan itu sangat terbatas. Belum jumlah yang sangat terbatas cuma dibatasi 19 belum lagi setiap saksi itu cuma bisa didengar keterangannya sangat minimalis menurut saya. Waktunya 20 menit ya. 20 menit. apa yang bisa didapatkan dari seseorang ahli yang hanya menjelaskan 20 menit. Ya memang soal waktu persidangan PHPU Pilpres ini dari awal sudah dipermasalahkan karena memang MK tidak punya undang-undang hukum acara sendiri. Itu gara-gara DPR dan presiden juga ya malas membuat undang-undang. Atau sengaja digantung? Ya mudah-mudahan tidak sengaja. Oke. Tapi sudah kita berpikiran positif bulan roh badan. Mulah-mulahan tahun itu gagal selalu. Nah memang 14 hari kerja itu tidak akan pernah efektif. Satu-satunya yang pasti di dalam proses persidangan ini adalah ini akan lewat larut malam. Jadi orang berbuka di MK dan sahur di MK. Dan itu sudah membuat peradilan itu tidak sehat Bang. Peradilan yang layak itu profesional. Harusnya buka pagi jam 8 berhenti di pukul 5. Dan sebagian besar kita tahu di lembaga peradilan yang baik itu memang selesai pukul 5 atau pukul 4 bahkan. Bayangkan kalau kita kuasa hukum Bang. Iya. Kita ngantuk antara kita menjelaskan kacau antara penjelasan orang kacau kita tangkap. Dan Hakim juga sudah pasti tidak punya kemampuan untuk menangkap. Gini Bang khusus Hakim MK entah tahun ini berbeda mereka akan diberikan suntik vitamin C. Jadi matanya akan jauh lebih kuat. Diimpus ya. Diimpus. Tapi kan para pihak kan gak sempat gitu ya. Bahkan penonton yang ingin tahu rasa keadilan kita juga dirugikan. Kan itu kan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kita juga punya hak untuk mengetahui proses. Bayangkan kita mau tidur jam 2 penasaran Bang. Benar gak lanjutan dari seri ini terpaksa kita bergadang. Nah ini juga banyak rasa keadilan terkoyak soal waktu ini. Bagaimana rasa keadilan terhadap para ahli dan saksi. kalau misalnya saksi pertama abang 20 menit menyerangkan lalu akan ada elaborasi antar pihak termasuk hakim yang delapan itu. Tentu ini akan memakan waktu juga cukup panjang gitu ya. Nah kalau kemudian mau dituntaskan sehari semuanya 19 untuk satu pihak gak cukup itu waktu. artinya apa? Kita sedang membuktikan sesuatu hanya memenuhi saja. Prosedur? Ya prosedural demokrasi prosedural justice padahal kita lupa substantif justice-nya. Bagi saya kalau mau mencari kebenaran memang tidak perlu dibatasi. Tapi kendala makamah konstitusi waktu itu ditentukan undang-undang jadi yang menakutkan bagi hakim konstitusi kalau mereka lewatkan waktu itu maka putusannya bisa dianggap tidak sah karena salah. Jadi mereka akan memaksa memaksa itu korbanlah penonton korbanlah para pihak korbanlah para saksi korbanlah para ahli karena mereka tidak diberikan waktu dan saat yang tepat untuk menyampaikan keterangannya. Jadi ini problematika. Saya gak yakin itu akan betul-betul bermanfaat. Kalau kita belajar dari 2019-2014 para saksi yang menyampaikan kan sudah muter-muter itu bang. Bisa karena memang mereka tidak siap bisa juga karena faktor larutnya malam. Nah menurut saya disini pula dituntut kebijakan baik para hakim dan para pihak saksi mana yang betul-betul mampu membongkar kebenaran sehingga dia diberi waktu yang luas untuk menyampaikan kebenaran itu dan ahli mana yang bisa menjelaskan problematika yang terjadi. Nah kebijakan MK itu bisa sangat berubah-ubah bang. Hari pertama itu sudah berubah itu bang kebijakan kalau abang rasakan. untuk 01 hanya boleh dua lawyer untuk 03 boleh tiga lawyer apa faktornya tidak diketahui apakah subjektif apakah karena bang mulia lubis itu dianggap terlalu senior umurnya sudah 74 75 sehingga perlu anak dua anak muda untuk menyampaikan jadi tiga padahal kita ketahui jangan-jangan bang mulia lubis itu lebih kuat berdiri dibandingkan saya karena fisiknya kuat jadi ini juga sudah terlihat muansa ketidakadilan walaupun itu kecil tapi mestinya hakim itu betul-betul adil dan kalau memang memilih dua dan tiga itu bagian dari keadilan dia jelaskan saya sengaja memberikan hanya dua kepada pihak 01 karena begini dan 03 karena begini sehingga seluruh orang mengetahui keadilan apa yang sedang ditegakkan banyak faktor yang kedepan juga akan kita lihat di dalam sidang-sidang MK termasuk soal bagaimana membongkar keterangan saya berharap bang tidak hanya bergantung kepada 19 orang saksi dan ahli tapi juga kesempatan memperlihatkan bukti-bukti rekaman video dan lain-lain yang memperlihatkan kacauannya proses penyelenggaraan pemilu termasuk keterlibatan presiden bagi saya apa yang disampaikan pemohon 1 dan 03 bahwa penjahat terbesar dalam kekacauan pemilu ini adalah presiden Republik Indonesia dan itu terbukti tidak karena film Dirti Vote saja semua membuktikan bahwa presiden terlibat cawe-cawe bahkan presiden sendiri mengakui bahwa dia cawe-cawe kalau hakim mau berjujur-jujur bang karena tuduhan itu banyak kepada presiden presiden harus meminta Joko Widodo menjadi saksi tidak sekedar soal mau membongkar dia cawe-cawe sebagai warga negara Indonesia presiden Joko Widodo punya hak membela dirinya nah dia harus panggil itu jadi ini kesempatan Joko Widodo membela diri saya sesungguhnya ngomong cawe-cawe itu salah bukan itu yang saya lakukan saya tidak menggunakan fasilitas negara untuk menguntungkan 02 saya tidak menggunakan pejabat gubernur untuk kemudian memenangkan 02 saya tidak menggunakan bang sos untuk 02 dia buktikan sebagain perlu datang perlu datang oke kecuali dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa orang tahu dialah pelaku kecurangan terbesar oke jadi seharusnya kalau hakim MK ini jujur dan mau menggali kehadilan yang substansial maka dia harus bisa menghadirkan presiden sebagai saksi karena yang tertuduh kan dari kedua paslon ini semua kedua kedua-duanya menyatakan aktor kecurangan adalah presiden makanya presiden harus didengar jangan sampai tuduhan ini tidak benar kira-kira seperti itu karena saya yakin kubu 01 dan 03 atau pemohon 1 dan 2 pasti punya niatan memanggil saksi yang bernama presiden Joko Widodo cuman saya yakin saksinya nolak oke tapi kalau mahkamah konstitusi yang memerintahkan saudara presiden republik Indonesia Joko Widodo hadir itu wajib untuk hadir jadi kalau misalnya hakim MK memanggil Jokowi tidak boleh ada alasan untuk tidak hadir ya oh tidak boleh dia kan harus menghormati proses persidangan dan dia harus tidak boleh diwakili tidak boleh diwakili oke kan biasanya dia bilang saya diwakili oleh yang lain menteri lain karena kapasitas pemerintah itu dalam proses pengujian undang-undang oke pemerintahan dalam arti luas oke ini yang dituduh presiden Joko Widodo cawe-cawe menyalahgunakan kekuasaan dia esa personal presidennya ya bukan pemerintahnya bukan orang lain presiden Jokowi-nya yang dituduh oke jadi dia harus datang ya harus datang oke menarik nih apa yang disampaikan Bu Ferry membuka mata kita mudah-mudahan hakim MK mendengar ini supaya mengagendakan memanggil presiden Jokowi tapi ada yang menarik Bang ini kan paslon 3 jauh hari sebelumnya kita lihat yang sempat disampaikan oleh kuasa hukumnya mungkin Henry Sonegrat bahwa ada polisi Kapolda Kapolda yang akan mereka hadirkan sebagai saksi di persidangan MK tapi ternyata kemarin Pak Todung bilang sudah ada pernyataan dari Kapolri melarang Kapolda atau Kapolres untuk memberikan kesaksian di depan MK ini apa yang terjadi nih Bu Ferry bagi saya itu pengangkangan konstitusional bahwa harus diingat tugas polisi pasal 30 undang-undang dasar itu dan undang-undang nomor 2 soal polisi Republik Indonesia meminta tugas sebagai aparat negara dalam bidang penegakan hukum salah satunya adalah kepolisian untuk menjaga pertahanan keamanan sekarang ada polisi yang mau membongkar kecurangan kerusakan pemilu perusakan hukum malah dilarang menegakkan hukum itu gimana ceritanya dan dilakukan melalui surat edaran Kapolri Republik Indonesia jadi aneh bagi saya ada perintah kepada polisi untuk tidak menegakkan hukum jadi itu bisa terjemahkan bahwa itu tidak menegakkan hukum kalau tidak datangnya bukankah para pihak punya hak untuk menemukan saksi agar terbongkarnya kecurangan pemilu kecurangan pemilu kan melanggar undang-undang pada tugas kepolisian menegakkan undang-undang nah sekarang dilarang oleh Kapolri kalau kemudian Kapoldahnya mau memaksa menegakkan undang-undang melanggar itu perintah atasannya kena sanksi dia nanti melanggar hukum juga dia harusnya Kapolri dengan berbesar hati untuk saya siapkan anggota saya untuk membuktikan telah terjadinya kecurangan sebagai bagian dari tugas saya menegakkan hukum kecuali ada atasan Kapolri lain yang memerintahkan tolong anak buahmu dikawal nah hanya ada satu orang yang merupakan atasan Kapolri siapa itu bang Presiden Republik Indonesia itu atasan langsung ya itu atasan langsung gak boleh dibantah itu bang oke menarik nih bang kalau misalnya ini kan Polri yang melarang Kapolda ataupun Kapolris memberikan kesaksian di MK tapi kalau misalnya hakim MK menganggap penting dan perlu menghadirkan Kapolda atau Kapolris untuk memberikan saksi untuk membuka tabir kecurangan ini mana yang lebih tinggi kedudukannya di dalam hirarki ketatanegaran kita misalnya kalau MK mengeluarkan surat panggilan kemudian ada juga surat Kapolri yang melarang mana yang paling tinggi hirarkinya sehingga yang mana dibawa bisa diabaikan apakah surat Kapolri itu lebih rendah dari curat panggilan hakim MK untuk hadir memang susah sama lawyer ya makin berat pertanyaannya analoginya sederhana MK itu bahkan bisa memberhentikan dan terlibat dalam pemberhentian Presiden oke ngerti aku atasannya Kapolri oleh sebab itu tidak ada satupun mekanisme kalau diperintahkan pengadilan untuk memberikan keterangan saksi maka ada bantahannya kecuali memang ada halangan natural ya dia ternyata meninggal dunia sakit dan segala macam nah kalau kemudian Mahkamah Konstitusi perintahkan saksi-saksi kalau disebutkan oleh 01 dan 03 ini Kapoldanya ini Kapoldanya perintahkan kalau memberikan keterangan palsu akan kena pidana kalau kemudian mengabaikan peradilan disebut content of court jadi kalau Kapolri mengabaikan memaksa anak buahnya Kapolri bisa kena content of court jadi kalau misalnya Kapolri melarang tapi kemudian hakim MK memanggil maka Kapolri ini bisa dikualifikasi sebagai content of court saya pikir kalau sudah Mahkamah Konstitusi memanggil tidak berani lagi Kapolri untuk menghalangi perintah pengadilan ini judicial order sehingga tidak boleh kemudian siapapun menghalangi pemanggilan oleh peradilan itu clear ya itu lebih dibawa dari perintah pengadilan itu kan kebijakan ini perintah pengadilan ini ini luar biasa penjelasan Bum Ferry membuka mata kaki kita dan pengetahuan kita Bum Ferry apa yang Bum Ferry perlu sampaikan yang menjadi urgensi sebenarnya dari proses persidangan MK ini MK itu secara konstitusional menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 berwenang mengubah hasil selama perjalanan pemilu setelah reformasi dari 2004 MK belum pernah punya keinginan menegakkan nilai-nilai konstitusional dalam perkara perselisian hasil pemilu presiden terutama jika kecurangan telah dibuktikan oleh karena ini adalah tugas konstitusional mahkamah untuk mengubah hasil maka ubahlah hasil yang betul-betul telah terbukti terjadi dengan cara-cara curang ini kecurangan sudah di depan mata tidak bisa dibantah sama sekali bahkan pelaku mengakui keterlibatannya cawe-cawe menggunakan data intelijen menggunakan para menteri wakil menteri penjabat gubernur bupati wali kota hingga kepala desa jadi bagi saya ini adalah panggilan konstitusional bagi mahkamah konstitusi menegakkan tugas mulianya menjaga konstitusi bukan menjaga presiden jadi tugas MK ini menegakkan menjaga konstitusi bukan menjaga kewibawaan presiden oke Bu Ferry kalau kita berandai walaupun saya tidak mau berandai karena kalau saya pikir ini menyakitkan kalau misalnya ternyata hakim MK ini tidak dibukakan pintu hatinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sehingga yang diputuskan adalah ketidakbenaran dan ketidakadilan apa dampak sosialnya pertama makamah konstitusi itu menurut undang-undang dasar adalah satu-satunya penyelenggara negara yang dinyatakan sebagai negarawat oke satu-satunya eksplisit kalimatnya di konstitusi kalau mereka tidak merasakan betapa buruknya proses penyelenggaraan pemilu kali ini mereka tak patut disebut negarawat dampak sosialnya setidak-tidaknya semakin runtuhlah marwah peradilan yang bernama mahkamah konstitusi semakin tidak percaya orang kepada mahkamah konstitusi akibat kalau mahkamah konstitusi tidak mampu menjaga konstitusi maka seluruh perusak demokrasi akan terus melakukan pengerusakan suatu waktu bukan tidak mungkin publik akan sangat kecewa dan marah kepada mahkamah harusnya ini sembilan adalah orang yang betul-betul mulia bagi saya bukan tidak mungkin putusan mereka akan membuat mereka menjadi orang-orang yang terhina oke Bum Ferry apakah kalau misalnya ini MK sedang berlangsung apakah masih tetap perlu juga hak angket hak angket itu selalu perlu untuk secara politis ada ruang penyelidikan untuk menemukan fakta-fakta yang mungkin tidak mampu dikembangkan di ruang sedang MK contoh pilihan pertanyaan Bang Abraham Samad tadi bagaimana dengan Kapolda kan angket bisa memanggil Kapolri Kapolri apa yang sedang Anda ingin sembunyikan dengan melarang para Kapolda dan Kapolres menyampaikan keterangan begitu terbongkar diangket tentu itu akan membantu proses persidangan di MK dengan fakta-fakta yang baru dan sepanjang fakta itu keluar sebelum putusan itu akan selalu bisa menjadi alat bukti tambahan untuk disahkan kembali oleh MK jadi sangat penting cuma begitu partai tertentu menyatakan menyetujui hasil Nasdem itu sudah berkurang 59 kursi kalau saya tidak salah itu sudah berat untuk terbentuknya pansus angket kalau usul masih bisa usul angket masih bisa 25 lebih dari satu praksi 25 kursi suara anggota DPR masih bisa tetapi untuk menjadikan pansus angket sekitar 288 itu sudah sudah sulit angka matematika sederhananya ini karena apa MK sedang jadi mahkamah kalkulator biasa juga 314 kan 314 kan koalisi di luar pendukung Pak Prabowo 314 kursi kalau dikurang 59 sudah tidak sampai 288 jadi bisa gugur di tengah jalan bisa gugur di tengah jalan kecuali Nasdem terpanggil kembali untuk membongkar fakta pemilu curang oke menarik menurut Bung Ferry kan tadi perlu hak angket untuk mengungkap tabir kecurangan karena jangan sampai ada hal-hal yang akan sulit diungkap atau tidak mampu diungkap oleh MK salah satunya tadi misalnya Kapolri bisa dipanggil di hak angket ditanyakan kemudian yang kedua hak angket kan juga bisa memanggil presiden ya bisa kan kita saya membayangkan begini Bung Ferry kalau jangan sampai hak hakim MK tidak berani nih kan gitu memanggil presiden sebagai saksi di persidangan MK apakah itu lebih dimungkinkan di hak angket kalau lebih memungkinkan menurut saya ya pasti secara politik dan hukum ya di makamah konstitusi bang kalau di angket bisa berdasarkan undang-undang MDTK setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR terutama hak angket jadi ya wajib presiden pun kalau dipanggil tetapi kan sekali lagi ini soal jejaring politik di parlemen dan kita ketahui sebagian besar sudah dikendalikan kepentingannya oleh presiden Joko Widodo oke jadi berarti kita sangat berharap pada hakim MK untuk memanggil ya memanggil mendatangkan presiden untuk mengungkap kebenaran atau kecurangan yang sedang terjadi karena kalau di hak angket justru Bung Ferry melihat lebih sulit menghadirkan presiden karena komposisi kursinya oke kalau di MK kan ada kewajiban hakim untuk membongkar peristiwa dan salah satu tuduhannya presiden ya panggil saja presiden dan itu wajib ya presiden Joko Widodo Bung Ferry yakin bahwa hakim MK akan berani memanggil presiden nah soal keberanian itu kan soal iman iman konstitusionalnya setangguh apa gitu ya bagi saya mereka punya wewenang mestinya mereka berani kalau dilihat komposisi ada tiga orang pilihan presiden nah kalau kita berharap kepada sisanya masih ada kesempatan oke kalau kita ingat peristiwa empat orang hakim konstitusi di putusan 90 yang menolak anak presiden menjadi calon sudah ada modal empat memang dalam proses persidangan menurut saya kalau satu hakim saja menginginkan sesuatu akan dibawa di RPH ini sudah ada empat suara modal untuk memanggil presiden tinggal satu lagi untuk kemudian memenuhi itu jadi menurut Bung Ferry pemanggilan presiden untuk hadir sebagai saksi ini menjadi sesuatu yang sangat urgen super urgen super urgen untuk mengungkapkan kebenaran dalil bahwa presiden sudah menyalahgunakan kekuasanya menggunakan simbol-simbol kepresidenannya menggunakan kabinetnya menggunakan berbagai penyelenggara negara untuk kemudian memenangkan kubu tertentu nah itu sebabnya salah satu fakta terbesar dan terpenting adalah dengan menghadirkan presiden agar fakta itu bisa terungkap berarti konkretnya kalau memang hakim MK serius untuk menggali keadilan yang keadilan yang substansial maka tidak ada jalan lain harus memanggil harus memanggil presiden bang presidennya yang dituduh bang oke saya pikir mudah-mudahan presiden menjadi warga negara baik bersedia untuk dipanggil bahkan menawarkan diri untuk dipanggil di dalam sidang MK terima kasih ini luar biasa pencerahan dan informasi yang disampaikan Bum Ferry selaku pakar hukum tata negara membuat kita tercerahkan sehingga kita bisa menemukan kebenaran yang ada di depan mata kita sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati